Intro Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala Di video kali ini kita mau bahas satu saham raja dividen yang bagus dan valuasinya murah Menurut Kanala cukup murah banget ya Kita akan bahas sebuah saham yang selalu bagi dividen, valuasinya murah Tapi perlu diingat ini bukan rekomendasi untuk jual atau beli sahamnya Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang mau ikut private mentoring investasi saham bersama Kanala Bisa klik link di deskripsi dan jangan lupa untuk subscribe ya Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah Untuk kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini Webinar belajar analisis fundamental saham untuk investor Akan kembali kita adakan ini detail materi yang akan dibahas di webinar tersebut Nantinya semua peserta webinar juga akan mendapatkan materi dan rekaman sesi webinarnya Untuk pendaftaran bisa langsung ke website Kanala ID Atau bisa juga melalui Instagram at Kanala ID Atau bisa juga langsung klik link di deskripsi dan hubungi WhatsApp yang ada di website Kanala Ini bocoran tentang saham yang kita bahas di video kali ini Jadi ini ada sebuah saham yang market capnya sebenarnya masih relatif kecil Hanya sekitar 7,6 triliun Tapi dia valuasinya murah nih Karena di kuartal 1 2021 Bisa mencetak net profit sampai lebih dari 200 miliar Bahkan kalau di setahun kan itu bisa lumayan tinggi Nah ini dia sahamnya yaitu saham ADMF Atau Adira Dinamica Multifinance Salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia Dan satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 760 ribuan ketika video ini dibuat ya Ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan pembiayaan Untuk kredit mobil, kredit motor, kredit multiguna dan sebagainya Dan ini salah satu perusahaan multifinance yang terbaik di Indonesia Bahkan mereka juga salah satu yang terbesar sebenarnya Nah ini gambaran komposisi pemegang saham ADMF Sangat sedikit karena hanya sekitar 4 ribuan ya Pemegang sahamnya disini bisa teman-teman lihat Dan tadi komposisi pemegang sahamnya juga Nah ini gambaran fundamental terbaru dari ADMF Kalau kita lihat memang di 2020 Revenuenya turun cukup dalam Seperti yang dialami banyak perusahaan multifinance lainnya Net profitnya juga turun anjlok Namun kalau kita lihat setidaknya net profit marginnya masih cukup bagus disini Karena kalau kita lihat ADMF ini punya margin yang lumayan tinggi Bahkan ketika situasi normal Misalkan seperti 2019 Itu profit marginnya bisa mencapai sekitar 22%an Nah ini data profit margin dalam rentang waktu 10 tahun terakhir Kalau kita lihat sejak 2015 itu ada perbaikan Hingga 2019 tapi drop kembali karena terjadi pandemi covid di tahun 2020 Ini gambaran net profit marginnya yang lebih spesifik Itu 2019 bisa mencapai 22% 2020 kemarin mereka profit marginnya masih ada di level sekitar 12,5% Jadi masih cukup lumayan sebenarnya Dan kalau kita lihat ini gambaran porsi pendapatan dari ADMF ini Sebagian besar itu didapat dari segmen pembiayaan konsumen Yang nilainya mencapai 1,4 triliun di kuartal 1 2021 Ini turun sekali kalau kita compare dengan kuartal 1 2020 Namun kita bisa lihat masih ada perbaikan dari sisi kuartalan sebelumnya ya Kalau kita lihat dan ini gambarannya nilai dari pendapatan pembiayaan konsumen itu sekitar 1,4 triliunan saat kuartal 1 2021 ini Walaupun memang earning per sharenya kalau kita lihat itu turun dari 520an menjadi hanya sekitar 211 saat kuartal 1 2021 Jadi kalau misalkan kondisinya normal seperti sebelum pandemi itu EPSnya Adira ini bahkan bisa mencapai sekitar 2 ribuan Jadi termasuk lumayan tinggi sebenarnya Nah yang paling menarik dari saham ADMF buat Kanala adalah dividennya Mereka selalu konsisten menjaga payout ratio dividen 50% Bahkan di tahun 2020 mereka tetap konsisten dengan payout sekitar 50% Dan sehingga setengah dari laba bersih itu dibagikan menjadi dividen untuk pemegang saham Kita bisa lihat saat situasi normal itu EPSnya bahkan pernah mencapai 2.100 Tapi di 2020 itu anjlok dalam sekali sekitar 50% turunnya hanya sekitar 1.000 rupiah untuk EPSnya Dan ini track record pembagian dividennya Sejak 2011 mereka selalu rutin tidak pernah absen Dan bahkan di tahun yang sulit pun tetap bisa bayar dividen dengan rasio yang cukup menarik tentunya Nah valuasinya ketika videonya dibuat PBV-nya hanya 0,94 Jadi bisa beli di harga yang sedikit terdiskon dari nilai bukunya Dan pricing ratio sekitar 9 kali Yieldnya adalah walaupun tahun 2020 sulit Yieldnya itu masih sekitar 6,6% Dan tentu ini bisa lebih tinggi ketika situasinya normal Nah untuk teman-teman yang butuh referensi saham-saham dividen lain Bisa tonton video tadi ya Linknya ada di deskripsi Lantas bagaimana nih untuk prospek dari sisi bisnis bagi Adira Finance ini Kalau kita lihat dari presentasi perusahaan Ini ada beberapa inisiatif yang akan dilakukan oleh management Adira ke depannya Mulai dari mereka ingin meningkatkan market share-nya di bisnis otomotif Kemudian mereka juga mau diversifikasi nantinya Dan tentunya pasti memasukkan elemen digital juga disana Dan teman-teman bisa lihat disini beberapa highlights dari presentasi perusahaannya Dan walaupun Adira ini bisnisnya multifinance Mereka juga gencar di segmen digitalnya Terbukti mereka punya beberapa platform digital Seperti momobil.id Ini kemudian ada juga momotor.id Ini beberapa inovasi digital baru dari Adira Finance Tentunya bagi pemegang saham bisa menunggu kelanjutan pengembangan Adira ke depannya Yang pasti dividennya menarik dan ini pernah menjadi bagian dari portfolio Kanala Seperti yang kita bahas di video ini Kalau mau tonton videonya linknya ada di deskripsi ya Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax